Dari rilis BPS Sumsel, ekonomi Provinsi Sumatera Selatan teriwulan ke-2 tahun 2020 terhadap teriwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,30% quarter to quarter dari sisi produksi. Penurunan terbesar disebabkan oleh kontraksi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,19%. Sementara itu dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor luar negeri yang mengalami kontraksi sebesar 13,34%. Ekonomi Sumatera Selatan teriwulan ke-2 tahun 2020 dibanding teriwulan ke-2 tahun 2019 year on year mengalami kontraksi sebesar 1,37%. Penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi di sebagian besar lapangan usaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Penurunan terbesar dialami oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,26%. Diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 11,36%. Dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,70%. Tim Liputan, SriwijayaTV Terima kasih telah menonton!